Kita mulai pemirsa dengan informasi Kementerian Dalam Negeri yang tengah menyiapkan aturan mengenai sanksi bagi aparatur sipil negara atau ASN yang terlibat praktik judi online. Praktik judi online menjadi persoalan sangat serius yang saat ini tengah diberantas pemerintah. Kementerian Dalam Negeri pun saat ini tengah merancang sanksi bagi aparatur sipil negara yang terlibat praktik ini. Pembahasan perihal sanksi bagi ASN akan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan seperti Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, serta Komite Aparatur Sipil Negara atau KASN. Dengan adanya sanksi bagi ASN yang terlibat judi online, Mendagri berharap tidak ada lagi ASN yang terpapar judi online. Mendagri, Tito Karnavian memastikan sanksi yang akan diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi memberikan efek jera bagi para ASN yang terlibat judi online. Kalau bicara ASN ini kan bukan hanya Mendagri. Mendagri ini hubungannya terutama ASN di daerah. Kalau ASN di tingkat pusat kan Mendagri nggak terkait. Perlu bicarakan dengan Kemenpan RB, Badan Administrasi Begara Negara, BAKN, dengan KASN, Komite ASN yang independen, kita harus duduk bersama. Nanti saya akan minta sejen untuk duduk bersama kira-kira untuk sanksi apa diberikan sesuai aturan undang untuk memberikan efek.